Usai menggelar apel, gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2024, Jelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, di halaman Mapol Res setempat, Pol Res Magetan bersama Forkopimda dan dinas terkait menggelar press release hasil Operasi Pekat tahun 2024. Dari hasil Operasi Pekat, Pol Res Magetan berhasil mengungkap 11 kasus penyakit masyarakat, di antaranya perjudian, narkoba, bahan ledak, jenis mercon, dan prostitusi. Selain kasus di atas tersebut, Pol Res Magetan juga berhasil mengamankan 54 kenal potbrong, serta 782 liter miras berbagai jenis dari sejumlah toko kelontong. Selanjutnya, barang bukti puluhan kenal potbrong tersebut dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan oleh Kapol Res Magetan bersama jajaran Forkopimda setempat, dengan cara dipotong menggunakan gergaji mesin. Selain memusnahkan kenal potbrong, petugas juga memusnahkan ratusan liter miras berbagai jenis, hasil operasi Pekat selama bulan Januari hingga Maret 2024. Total kita bisa mengungkap 11 kasus ya, terkait dengan penyakit masyarakat, terdiri dari judi 4 kasus, kemudian handak dari 1 kasus, bahan beledak jenis mercon, 11,5 kg, kemudian prostitusi 1 kasus, narkobas 1 kasus, kemudian miras 4 kasus, terdiri dari 782 liter arak Jawa, 120 botol anggur merah, 8 botol vodka, kemudian juga kenal potbrong, 54.2. Kalau untuk prostitusi, ini pelakunya sendiri atau mungkin mucikartu kemarin? Penyedia tempat. Yang ditanggap ya? Yang kami amankan penyedia tempat. Operasi penyakit masyarakat tersebut akan terus dilakukan oleh jajaran Polres Magetan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat, terutama saat bulan Ramadan seperti ini.